Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Jangan lupa like, comment, and subscribe Mereka lamaran esok, tepatnya pada tanggal 13 Juni jam 15 waktu Bagian Barat, tentu kita semua pada penasaran Dan berbahagia dengan kenyataan yang membuat kita juga bangga Mengikuti perjalanan Lesti dan Bilal Tentunya ucapan selamat sudah berdatangan dari kemarin Dan di hari ini rupanya Lesti dan Bilal sudah bersama guys Di malam hari ini Karena Rizky Bilal dari tadi beserta keluarganya Sudah menuju Bandung Terlihat ketika ia berangkat Siang tadi bersama ya bus yang disupport oleh sahabatnya Yaitu Juragan 99 Tentu hal tersebut menjadikan kita berbahagia Dari kelancaran acara ini dan disupportnya Rizky Bilal Oleh beberapa orang, sahabat, dan rekanannya Hal ini menunjukkan betapa dia adalah sesosok Yang begitu disuka oleh para sahabat Dan terutama oleh Les La Roffel Terlihat Rizky Bilal sudah berbahagia banget ketika menggendong kepunakannya Putri dari kakaknya Dan di malam hari ini rupanya mereka berdua ya Lesti dan Bilal menghabiskan waktu bersama untuk bersantap malam Alhamdulillah buka puasa Tentunya diri Lesti juga buka puasa di hari ini Menjelang alamaran Semoga apapun yang mereka rencanakan di hari ini Berjalan dengan lancar dan mulus Ya, lupa Lesti pun mengunggah beberapa jam yang lalu Saat ia memohon doa dan restu pada ibunya Ya, ia menggenggam tangan sang Mama Redi Ibunya untuk meminta doa Semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar Dan dimudahkan urusan mereka Menjelang hari bahagia Selesai alamaran tentu mereka akan segera melepas selanjang Yakni menikah Ya, genggaman tangan seorang ibu yang selalu menguatkan Dalam kondisi apapun Jangan pernah berhenti menoakan Teteh ya ma, teteh sayang Mama Kata Lesti dalam unggahan di IGS yang tersebut Tentu kita juga berbahagia Karena Lesti dan Bilar pun sudah merayakan pertemuan di malam hari ini Saat mereka makan malam bersama yang tentu mencuri perhatian kita semua Walau tak nampak wajah Bilar Tapi tentu saja dia akan selalu menemani kekasihnya tersebut Menyambutnya di kota kelahirannya Yakni di Bandung tentunya guys Ya, di Bandung mereka akan melakukan prosesi lamaran Yang sudah disiapkan sebegitu mewah dan megah Tentu hal tersebut adalah mewujudkan impian dan cita-cita mereka Yakni melepas selanjang Walaupun di masa pandemi Makanya Lesti pun menghimbau kepada Les Love Lover Untuk tidak hadir ke tempat tersebut Karena memang sekarang masih dalam zona merah Tentu kita juga menghargai hal tersebut Kita bisa nonton live mereka Di beberapa dua stasiun televisi Yang akan meliput secara langsung acara Lesti dan Bilar ini Untuk tak lupa di hari ini kita juga mendoakan Semoga acara, rangkaian acara mereka di malam hari ini Hingga esok akan dimudahkan dan dilancarkan urusannya Itu saja mungkin kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang sudah bersama di malam hari ini Jangan lupa bagi kalian yang masih penasaran dengan kabar mereka terbaru terupdate Like, komen, dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Yuk, bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton